assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel youtube saya tentunya di channel soliner jaman seperti biasa saya akan memberikan tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat merubah karakter atau simbol yang tidak terbaca di Microsoft Word sebelum membahas materi ini jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya kemudian jangan lupa klik like komentari bawah video ini dan share info teman-teman Oke teman-teman apabila teman-teman mendapatkan masalah terkait karakter atau simbol di Microsoft Word yang tidak terbaca ataupun error awalnya misalkan karakternya atau simbolnya itu tanda checklist kemudian checklistnya itu menjadi kotak tidak terbaca langsung saja kita praktekan misalkan saya ini data dari PDF ya teman-teman nah disini saya membuka datanya dari PDF disini kan ada tanda checklist karakter checklist atau simbol checklist nah saya disini kebetulan menggunakan nitro ya Nah sekarang data ini kita akan kompet dulu ke Microsoft Word ya tinggal klik ini kita kompet dulu kita tekan OK nah sekarang saya sudah mengkopatnya dari PDF ke Microsoft Word ya Nah disini tadi tanda checklistnya ada nah sekarang setelah ke Word si tanda checklistnya menjadi kotak atau tidak terbaca Nah bagaimana cara merubah tanda checklist ini kembali seperti di PDF kan ini datanya banyak sekali ya teman-teman disini ada 108 lembar ada 108 lembar bayangkan satu lembarnya aja ini tanda checklistnya ada tiga berarti jadi intinya ini datanya sangat-sangat banyak apabila teman-teman merubah satu-satu seperti ini kemudian dirubahnya kesini ke simbol satu-satu ini mungkin akan terlalu lama dan banyak sekali soalnya ini ada 108 lembar nah sekarang Bagaimana caranya untuk merubah tanda checklist ini kembali seperti di PDF Oke kita blok saja satu copy Hai kemudian kontrol H Hai pasal disini dan pasti juga disini kemudian setelah itu klik more Hai setelah itu ke format ini ya teman-teman ke format kemudian pilih font pilih seperti ini kemudian disini sudah ada tanda checklistnya kemudian oke Hai setelah itu kemudian teman-teman menekan tombol replace all ya teman-teman klik kemudian yes Oke ada 293 tanda checklist berubah menjadi tanda checklist kembali seperti ini sama dengan di PDF jadi di wordpun sama menjadi tanda simbolnya jadi terlihat tanda checklist ini ada 253 tanda checklist semuanya menjadi terlihat seperti ini tidak seperti kotak seperti tadi kita coba lihat semuanya ya teman-teman teman-teman di sini tanda checklistnya sudah ya teman-teman semua Oke nah itulah teman-teman tutorial cara cepat merubah karakter atau simbol yang tidak terbaca di Microsoft semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati